Intro Rangkaian pelatihan dasar jurnalistik angkatan kelima DPP LDII telah usai digelar. Alumni peserta pelatihan akan memperkuat pemberitaan dan informasi baik di media masa maupun media sosial resmi organisasi LDII. Ketua DPP LDII, Rulikus Wahyudi mengatakan perhelatan ini bertujuan untuk kaderisasi. Ia menyadari kebutuhan pemberitaan dari waktu ke waktu terus berkembang, sehingga pemberitaan kini sudah merambah ke audiovisual dengan hadirnya media sosial. Kita butuh banyak sumber daya manusia, anak-anak muda yang punya kemampuan, punya skill untuk jurnalistik. Kita butuh banyak karena kita punya aplikasi web, aplikasi juga dalam bentuk medsos yang perlu dikelola dengan baik. Dan ini perlukan dalam pelatihan. Pelatihan ini meliputi pelatihan menulis, pelatihan foto video, editor, dan juga desain. Jadi semua cukup lengkap dengan harapan nantinya SDM ini bisa mengelola. Ia menargetkan peserta pelatihan dapat mengelola website, media sosial, serta memproduksi konten-konten yang bermanfaat dan menarik. Untuk daerah yang belum memiliki website, pihaknya telah menyiapkan tim yang bekerjasama dengan Departemen Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika atau TIAT yang siap membuatkan, mengajari, dan memantau. Bersama dengan tim tersebut, Departemen Komunikasi, Informasi, dan Media atau KIM akan memberi masukan dan perbaikan kinerja pengurus KIM dari daerah, terutama soal sisi teknis. Pelatihan ini dihelat secara luring dan daring, melibatkan DPW dan DPD. Ketua Lens DPP Aldi Fahrizal Wicaksono mengatakan, perhelatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota KIM di seluruh Indonesia. Serta membentuk tim LDI News Network atau Lens yang akan dikoordinir oleh KIM DPW dan DPD. Teman-teman yang telah mendalami pelatihan jurnalistik batch kelima ini, kalau bisa, ini langsung dipraktekan di daerah masing-masing, baik DPD maupun DPW. Dan kemudian ketika belum ada kelompok kerja atau pokja Lens, itu segera membuat dan musyawarah dari tiap-tiap daerah. Dan nantinya setelah ada pembuatan Lens dan bisa bergerak, itu bisa menambah atau menambahkan citra LDI untuk bisa lebih baik lagi. Pelatihan jurnalistik kelima DPP LDI yang diadakan setiap pekan sudah dimulai sejak 26 Februari dan berakhir pada 28 April 2022 lalu. Dengan mengikuti pelatihan, peserta diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberitaan dan informasi mengenai kontribusi LDI kepada bangsa dan negara. Terima kasih telah menonton!